Oke baiklah pada video kali ini saya akan memperhatikan bagaimana cara memperbaiki trouble grounding pada instalasi alarm bisa lihat disini di display MCFA nya disini terlihat ada indikasi trouble nya ya ground trouble bisa juga dilihat di baterai charger yang disini disini ada indikasi air fault ya lampunya menyala untuk alarm nya sendiri menggunakan merek kochiki oke langsung saja pertama-tama untuk mencari trouble nya mencari trouble nya itu kita harus memastikan dulu trouble nya itu berasal dari instalasi yang di area atau trouble instalasi di panel ini ke grounding nya yaitu dengan cara kita bisa melepas kabel looping yang ke area dari output panel ini kabel yang keluarnya kita cabut semua jika indikasi trouble nya hilang berarti trouble nya ada di instalasi area jika jika indikasi trouble nya masih ada berarti trouble nya itu ada di panel ini sendiri ya kita langsung saja kita lepas disini terlihat disini ada dua dua kabel ya yang pertama kabel data ya lalu disini ada kabel power ya sama-sama ke area jadi kita lepas satu persatu dulu ya saya mulai dari kabel data ya dari untuk kabel data dan kabel powernya sendiri di ada dua looping kabel datanya ada dua loop kabel powernya ada dua loop saya mulai dari kabel datanya saya mulai dari loop pertama loop kedua aja dulu ya langsung dicabut aja oke nah kita tunggu panelnya melakukan initialisasi jadi nanti akan banyak sekali trouble yang muncul sambil ditunggu oke setelah kita lepas yang loop nomor dua panelnya sudah melakukan initialisasi dilihat disini trouble nya masih ada ya kita lihat lampu air fold nya masih menyala berarti trouble nya masih ada lalu kita lepaskan lagi loop yang pertama dia memang butuh waktu ya jadi memang harus sabar mencari trouble ini ditunggu lagi oke ini terlihat langsung menghilang ya lampu indikasi air fold nya berarti udah bisa kita pastikan terlihat terlihat ini berasal dari looping yang pertama ya cukup jelas ya karena tadi looping pertama kita lepas dia dikasih air fold nya langsung hilang berarti udah dipastikan letak trouble itu pada looping pertama instalasi data jadi ini kita bisa pasang kembali lalu kita ke area di mana tempat looping pertama ini oke yang looping pertama itu ya looping pertama itu di gedung ini itu dia instalasi tower A instalasi tower A itu lantai 10 sampai 20 jadi kita ambil dulu di tengah-tengah misal lantai yang 15 kita pergi ke lantai 16 nanti kita putus koneksinya jadi kita putus koneksinya ke lantai 20 di tengah-tengah apakah lampunya indikasinya hilang atau enggak bisa kan indikasinya hilang berarti trouble nya ada di lantai 17, 18, 19, 20 bila trouble nya tidak hilang ketika koneksinya dilepas di lantai 16 berarti trouble nya ada di lantai 10 sampai 15 begitu ya kita tunggu oke oke langsung ke langsung ke langsung ke ruang elektrik nya ya oke oke disini nah disini tuh terlihat disini ada instalasi kabel data disini ada data in berarti ini supply dari lantai di bawahnya lantai 15 ya ini kan lantai 16 berarti ini dari lantai 15 lalu ini satu lagi data out ini untuk lantai keatasnya lantai 17 dan seterusnya kita coba lepas yang data out nya apakah trouble nya hilang atau enggak saya juga sudah menempatkan satu teman saya di ruang kontrol di bawah untuk monitoring di panel MCFA nya ya kita tunggu sebentar untuk panel yang melakukan initialisasi ini 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 cultures oke coba cuma ditunggu sebentar lagi hai 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 đ глаз hai 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 O hai 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 memangisa menunggu karena dia malya itu mengikat yourselves Jadi ini butuh waktu 2 sampai 5 menit bisa kadang langsung trigger langsung mati seperti yang tadi ketika kita lepas loking pertama dia langsung mati Hai Oke udah beberapa waktu coba di kontek lagi Hai Bang langkuhnya masih nyala enggak oke oke udah mati ya oke oke menurut info lampunya indikator sudah mati berarti eh eh apa indikasi trouble itu ada di lantai atasnya itu lantai 17 ke atas kita pasang lagi ini kita konek berlalu kita ke lantai atas hai 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 sekarang kita di lantai 16 ya berarti ada sisa 4 lantai coba ke 19 nanti di 19 ahаль yang sama dilakukan ketika di lantai 16 tadi ya kabelnya dilepas hai 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 ini langsung kita coba lepas pada data-in ya berarti nanti instalasi panel ini dengan panel lantai 20 nya lepas ya ya kita tunggu sebentar ya panel menyalah menginetialisasi seperti tadi Bang monitor Bang Pak itu mati gak kok ada mati nih oke 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 menurut info indikasi trouble nya hilang berarti trouble nya itu ada di lantai 19 ini atau di lantai 20 ya untuk memastikan dia trouble itu ada di lantai ini atau di lantai 20 dicoba di koneksikan lagi atau bisa di lantai kabel data out yang ke lantai 20 nya dilepas terlebih dahulu kita pastikan trouble nya itu ada di lantai 19 ini atau enggak ini kita pasang ya kita pastikan trouble nya itu ada di lantai 19 ini atau enggak ini kita pasang ya oke ditunggu lagi panelnya melakukan ini nyalisasi oke ditunggu lagi panelnya melakukan ini nyalisasi ya kita coba tanya Bang kalau sekarang lampu nya nyala atau mati oke 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 lampu nya lampu indikator maksud saya lampu indikasi trouble nya menyala berarti berarti indikasi trouble nya itu ada di lantai ini ya langsung saja pada instalasi data yaitu biasanya itu pada bel ya pada instalasi bel bel atau lan lampu atau bel sedangkan sedangkan untuk instalasi smoke detektor nya sendiri zona 1 zona 2 zona 3 itu dia biasanya dia instalasi power teman-teman bisa coba di tester menggunakan multitester tes tegangan yang ada tegangannya berarti itu instalasi power jika tidak ada tegangan misalkan instalasi bel gitu enggak ada tegangannya berarti instalasi data ya bisa teman-teman mencoba langsung untuk memastikan yang dilepas terlebih dahulu kabel belnya jika indikasinya mati berarti benar trouble nya pada instalasi bel ya jika enggak berarti pada instalasi lain bisa juga di instalasi flow suite atau temper suite menurut pengalaman saya biasanya sih di instalasi bel bisa kita coba lihat langsung saja ke belnya coba di lantai ini itu dia ada dua box IHB ya kita coba ke IHB yang pertama ya ini ada bel dan alarm maksud saya ada lampu dan belnya ada disini oke sudah terlihat seperti dugaan saya ya ini kaki relay lampunya kakinya itu kena body ya kena dicantolin di skrutnya ini udah jelas indikasi trouble nya asalnya dari sini ya jadi dipastikan pasti yang di MCFA dia lampu indikatornya mati ya teman-teman bisa cek seperti ini 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 untuk indikasi trouble pada instalasi data jika indikasi trouble pada instalasi power itu biasanya pada instalasi smoke detector yang ada di dalam unit-unit atau di koridor ya oke baiklah seperti ini cukup untuk ini kita bisa rapikan kita isolasi atau kita pasang lebih proper supaya tidak menempel ke body baiklah sekian video ini saya akhiri semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih